Pela ganti-ganti Lurah Sukasari beserta Babinsa dan Babin Kamtib Mas menggelar sosialisasi dengan menggunakan penggeras suaro. Dengan berkeliling menggunakan sepeda motor, mereka mengapanyikan stop membakar hutan. Apa yang dilakukan oleh Lurah, anggota Babinsa dan Babin Kamtib Nas, Kelurahan Sukasari patut diacungkan Jepor. Pasalnya ketigonya kompak berkeliling kampung mengendarai sepeda motor untuk menyosialisasikan kebakaran hutan dan lahan. Pantauan Jek TV, Lurah Anggota TNI dan Polisi serta seorang wargo mengendarai sepeda motor. Motor pertama dikendarai oleh anggota Polri dengan penumpang anggota TNI sambil memegang toa atau pengerak suaro. Dengan toa di tangan, anggota TNI tersebut meneriakkan pengumuman atau sosialisasi karutlah. Apabila hal itu dilakukan akan dikenai sanksi dengan penjara 15 tahun penjara dan denda 5 miliar. Bagi yang kita memasang penjara dan sepandu, kami ucapkan terima kasih. Kepala desa Sukasari meminta agar wargo tidak membakar hutan dan lahan untuk kepentingan apapun. Sebab pembakaran hutan dan lahan dapat dikenakan sanksi kurungan penjara. Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 yakni 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Kami dari pemerintah Kelurahan Sukasari bersama Babin Sa dan Babin Kantip Nas menghimbau dan mengajak semua masyarakat agar tidak membakar hutan sembarangan. Apabila hal itu dilaksanakan, maka dikenai sanksi dengan penjara 15 tahun dan denda 5 miliar. Stop Pembakaran Hutan dan Lahan Kami sebagai warga ini mendukung program pemerintah untuk tidak membakar hutan dan lahan. Karena udara sekarang ini ya, sak. Apalagi kemarau ini ya, rentan sekali dengan pembakaran hutan. Sedikit saja membakar sampah ini bisa mengembang apinya. Berkibat patah kepada kesehatan. Selamat Riyadi, Jack TV Ngabari. Terima kasih telah menonton!